Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Youtube channel Masakan Inyak Di video hari ini aku mau membuat piscok crispy atau pisang coklat crispy Ini rasanya enak banget, dijamin anak-anak pasti suka Yang penasaran cara membuatnya, yuk simak videonya sampai selesai ya Pertama siapkan 10 buah pisang, nah lalu kita kupas sampai bersih Dan untuk pisangnya disini aku menggunakan pisang kepok atau bisa juga menggunakan pisang raja ataupun yang lain ya Dan sebelumnya buat teman-teman semua yang baru mampir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Masakan Inyak yang sudah subscribe Terima kasih banyak Setelah selesai dikupas semua, lalu potong menjadi 2 bagian sama rata Nah hasilnya seperti ini ya Nah setelah selesai dipotong-potong, kemudian lelahkan kurang lebih 1 sendok margarin Setelah lelah seperti ini, lalu masukkan pisangnya dan kita panggang ya Kemudian kita bulak-balik ya supaya matanya merata Nah kalau semua permukanya ini sudah kecoklatan seperti ini, langsung saja kita angkat Kemudian siapkan 1 sendok makan tepung terigu Lalu larutkan dengan secukupnya air Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil Ini digunakan sebagai perekat Selanjutnya siapkan secukupnya kulit lumpia Nah lalu untuk pisangnya kita belah ya bagian tengahnya Kemudian isikan selai coklat Dan hasilnya seperti ini Terima kasih Nah ini sudah selesai semua Kemudian ambil 1 lembar kulit lumpia Lalu masukkan pisang coklatnya Kemudian kita lipat Dan rekatkan dengan larutan terigu ya Nah hasilnya seperti ini Saya ulangi lagi supaya lebih jelas Setelah kita akan pisang di atas kulit lumpia Lalu kita lipat Kemudian gulung Dan rekatkan dengan larutan terigu Nah caranya gampang banget kan teman-teman Nah ini sudah selesai semua Kemudian siapkan 6 sendok makan tepung terigu Lalu larutkan dengan secukupnya air Tuangkan sedikit demi sedikit Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata Dan tidak ada yang bergerindil Ini digunakan sebagai pencelup ya Nah untuk teksturnya agak encer Selanjutnya celupkan pisang coklat Kedalam larutan terigu Lalu taburi dengan tepung panir Sampai semua bagiannya terbaluri Nah hasilnya seperti ini Oh iya pisang coklat crispy ini Bisa banget ya kita simpan Di dalam freezer atau dijadikan frozen food Asalkan ditaruh di dalam wadah yang tertutup Atau kedap udara Jadi ini bisa banget ya Buat stok ide jualan atau camilan di rumah Nah ini sudah selesai semua Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata dan tidak gosong Nah kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang Siap untuk diangkat dan tiriskan Nah ini dia pisang coklat crispynya sudah matang Kemudian masukkan ke dalam cup roti seperti ini Nah kemudian disini aku masukkan ke dalam mica Lalu tambahkan glas coklat di atasnya Setelah itu kita taburi dengan sprinkle Dan aku taburi juga dengan mesis Untuk warnanya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing Kemudian aku taburi dengan kacang Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman Langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa Masya Allah rasanya enak banget Isianya lumer, lembut, luarnya crispy Dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka Supaya lebih menarik lagi bisa ditambahkan stiker seperti ini Dijamin pasti laris manis ya Cara bikinnya gampang dan bahannya juga mudah banget Ditemukan di warung-warung Jadi recommended banget ya untuk dicoba Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh